Akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk berolahraga, apalagi setelah mulai terkendalinya pandemi COVID-19. Di Malang, Jawa Timur, sejumlah masyarakatnya aktif berolahraga dengan bersepeda bersama dengan Malang Tahes Club atau MTC atau Fun Bike pada Sabtu 10 September. Sebanyak 1.200 peserta dari berbagai unsur seperti kalangan ASN, pengusaha, TNI, komunitas, dan warga yang berpartisipasi berangkat dari halaman balai kota setempat. Selain bersepeda, warga juga diajak untuk mengikuti senam bersama. Pada kesempatan itu, Wali Kota Malang Sutihaji memberi apresiasi kepada penyelenggara oleh karena melibatkan pelaku usaha kecil atau UMKM sehingga ekonomi masyarakat turut bergeliat. Senada dengannya, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrat, Mayor Jenderal TNI Syafrial, juga menyambut baik kegiatan positif tersebut yang diharapkan dapat terus berlanjut di kemudian hari. Dengan kenaikan harga BBM, tapi ketahanan pangan kita, ketahanan hidup kita mudah-mudahan bisa kita mampu kita pertahankan dengan baik. Untuk itu, dengan jalan apa? Jalan adalah bagaimana mobilitas ekonomi kita harus semakin hari semakin kita kuatkan, belanja UMKM kita kuatkan. Salah satu diantaranya adalah giat-giat pada pagi hari ini menjadi salah satu tongga bagaimana menguatkan ekonomi di tingkat daerah sampai ke tingkat pusat. Kita diharapkan ke depan, kita mulai kembali beraktivitas di luar bersama-sama, kemudian kegiatan ekonomi juga bertumbuh dengan baik. Tentunya rangkaian ini akan berjalan dengan selaras. Mas, makin banyak orang berkegiatan di luar, misalnya ekonomi juga akan bertumbuh. Ini harapan kita, dan yang paling penting adalah kita semua sehat. Acara tersebut merupakan salah satu agenda bersama sebagai wujud memperarat tali siraturahmi antara berbagai pemangku kepentingan dalam memeriahkan HUD RI ke 77 tahun. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.